Sepekan setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, mobilitas masyarakat Kota Tasik Malaya mulai mengalami penurunan. Polres tak meminta maaf, kalian harus menindak setengah siapapun yang melanggar aturan PPKM darurat. Tidak ada maksud apapun selain untuk menyelamatkan masyarakat dari masifnya penyebaran COVID-19 di Kota Tasik Malaya. Sejak diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat darurat tanggal 3 Juli lalu, aktivitas masyarakat Kota Tasik Malaya dinilai mulai menurun. Dalam aturan PPKM darurat, petugas gabungan melakukan penyegatan di sejumlah ruas jalan hingga memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang melanggar. Kapolres tak sekaligus wakil Satgas COVID-19 Kota Tasik Malaya AKBP, Doni Hermawan, menjelaskan dari hasil evaluasi selama penerapan PPKM darurat, mobilitas masyarakat mengalami penurunan. Masyarakat dinilai sudah paham serta aturan PPKM darurat sudah tersosialisasikan dengan baik. Saat ini hanya kedisiplinan dan konsistensi masyarakat yang dinilai dapat menghentikan laju penyebaran COVID-19 di Kota Tasik Malaya. Kapolres tak meminta maaf karena harus menindak tegas siapapun yang melanggar aturan PPKM darurat. Tidak ada maksud apapun selain untuk menyelamatkan masyarakat dari masifnya penyebaran COVID-19 di Kota Tasik Malaya. Secara evaluasi kita lakukan, mobilitas masyarakat sudah mulai ada penurunan. Masyarakat Kota Tasik khususnya sudah saya kira sudah paham dan sudah bersolosialisasikan bahwa kegiatan dalam keadaan darurat yang ditekankan adalah masalah membatasi mobilitas masyarakat dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Ini sudah dipahami sebagai masyarakat Kota Tasik dan mudah-mudahan ke depan ini bisa terus dilaksanakan secara konsisten. Dan tentunya perlu kedisiplinan masyarakat dan perlu juga ada kebijakan penyebaran dari masyarakat. Menyikapi masalah situasi saat ini memang semuanya berdampak. Ini mohon maaf harus melakukan tindakan tegas karena memang ini yang harus dipercayakan adalah demi menyelamatkan masyarakat. AKPP Doni Hermawan mengimbau masyarakat Kota Tasik Malaya jika tidak ada keperluan berdesak, lebih baik berdiam diri di rumah selama PPKM darurat. Terlebih, Kota Tasik Malaya kini berstatus zona merah COVID-19.